Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mari kita dengarkan kajian Islam oleh Al-Ustadz Abu Humayro tentang dahsyatnya perjumpaan manusia dengan Allah Tonton dan simak hingga selesai sehingga kita dapat memahami materi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa mawalah wala hawla wala kuwata illa billahi waba'duh Alhamdulillah segala puja dan pujiannya milik Allah subhanahu wa ta'ala Ketengah-tengah kesibukan ibu bapa sekalian Masih bisa meluangkan waktu untuk beriman sesaat Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan talabul ilmi Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wassahbihi wa man saru ala nahjih ila yaumidin Ma'asyur al-muslimin wal-muslimat Ibu-ibu bapa-bapa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Al-Insikog Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Setelah menjelaskan tentang hal ihwal Apa yang terjadi dengan kedatangan hari kiamat Di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan alam semesta Dan tidak tersisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Ya ayyuhal insan Inna kakadihun Ila rabbika kadhan famulaki Wahai manusia Inna kakadihun Sesungguhnya engkau akan Bekerja dengan sangat letih Kepayahan Ila rabbika menuju rabbmu Kadhan dengan sebuah kedatian Famulaki dan Kelak akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini dalam surah Al-Insikog Menjelaskan kepada kita bahawa Manusia hidup itu Pasti harus lelah dan letih beramal Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quranul Karim Mengatakan Apabila anda sudah melakukan amal salih Kemudian selesai Maka beralilah kepada amal salih yang lain Tetapi terkadang manusia dilupakan Bahawa dia sedang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang manusia dilalaikan Kalau dia sedang Melakukan safar menuju Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Tak jarang Di antara kita Yang kemudian menghabiskan waktu-waktunya Bukan untuk ketaatan kepada Allah Lupa salat Lupa zikir Lupa baca Quran Senderung melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan begitu selesai Tapi di sana ada orang-orang yang subhanallah Menghabiskan waktu-waktunya Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Solat tepat waktu Walaupun dia bekerjalisannya Terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan beristighfar Dia pun meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran Birul waliden Menyambung silatul rahim Dan macam-macam Ya kerana manusia itu Pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setiap manusia Pasti ditakdirkan ada kematiannya Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Setiap jiwa itu Pasti mengalami kematian Para pendahulu kita Para nabi dan rasul Para sahabat nabi Para ulama Mereka orang-orang mulia Namun mereka pun disentuh dengan kematian Apalagi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam Sampai membatasi umur umat islam itu Kata nabi sallallahu alaihi wasallam A'maru umati bayna sitina wa sabin Bahwa usia umatku ini Kata rasul Hanya sekitar 60 sampai 70 tahun saja Dan sedikit yang melewati itu Artinya Setiap kita pasti akan mengalami kematian Dan setiap orang yang mengalami kematian Pasti berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah pun senang dengan kita Tetapi ada orang-orang yang berjumpa dengan Allah Dan Allah murka kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam Sampai mengatakan Man ahabba liqa Allah Ahabba Allahu liqa'ah Wa man kariha liqa Allah Kariha Allahu liqa'ah Barang siapa yang senang Bahagia Andak berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan senang dan bahagia berjumpa dengan kita Tapi barang siapa yang benci Berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah pun akan murka Dan tidak suka berjumpa dengan kita Apa maksudnya hadis ini Para ulama mencontohkan Kalau seandainya kita selama hidup di dunia ini Betul-betul menginvestasikan Semua amalan salih kita untuk akhirat kita Seperti seseorang memiliki rizki yang Allah anugerahkan kepadanya Dengan rizki itu dia bangun istana di sorga Seperti membangun masjid Membangun sarana-sarana dakwah Atau dia beramal salih Seperti sabda Nabi SAW Siapa yang membaca 10 kali dalam sehari semalam Maka Allah bangunkan satu istana di sorga Atau Nabi mengatakan Siapa yang senantiasa membaca Maka Allah akan tanamkan satu pokok kurma di sorga Dengan kata lain Dia di dunia berusaha untuk membangun istananya di sorga Tentu orang-orang yang seperti ini Dimana rizki yang Allah anugerahkan kepadanya Dia gunakan untuk investasi akhirat Dan amal salihnya juga demikian Maka orang-orang yang seperti ini ketika meninggal dunia Sakaratul Maut Maka dia ingin cepat berjumpa dengan Allah Kerana dia ingin cepat Masuk ke istananya di sorga Masuk ke taman-tamanya di sorga Masuk ke keindahan di sorga Dan nikmat Allah yang tiada tar di sorga Tapi sebaliknya Orang yang hartanya Diinvestasikan di dunia Dia tidak sayang dengan fukora wal masakin Dia tidak sayang dengan anak-anak yatim Dia tidak sayang dengan orang-orang yang tidak mampu Dia tidak pernah menyumbang Pembangunan masjid, pembangunan madrasah Dia tidak pernah berfikir Dia tidak pernah baca Quran Hidupnya bergelimang dengan kemaksiatan Hanya berpoyah-poyah Membangun istananya di dunia Maka orang yang seperti ini Akan sulit untuk berjumpa dengan Allah Orang seperti ini akan benci berjumpa dengan Allah Kerana dia harus meninggalkan rumahnya Dia harus meninggalkan kebunnya Dia harus meninggalkan ATMnya Dia harus meninggalkan kekayaannya Sehingga ketika dia tidak mau berjumpa dengan Allah Allah pun murka kepada dia Ma'asyurah muslimin Wal muslimat rahimani warahimahkum Allah Sehingga ketika Allah katakan Bahwa setiap manusia pasti berjumpa dengan Allah Perjumpaan kita dengan Allah itu ada di empat tempat Dua di dunia dan dua di akhirat Siapa yang sering berjumpa Allah di dunia Maka dia akan sering berjumpa dengan Allah di akhirat Siapa yang tidak sering berjumpa dengan Allah di dunia Maka jangan harap dia bisa berjumpa Allah di akhirat Pertama Perjumpaan kita dengan Allah di dunia saat kita surat Itulah kita sedang bermunajat dengan Allah Itulah kita sedang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kalau anda melaksanakan salat Kemudian dalam salat anda membaca suratul fatiha Ketahuilah bahawa suratul fatiha yang kita baca itu ada jawabannya Dan Allah yang menjawabnya Apabila anda membaca di dalam salat anda Alhamdulillahi rabbil alamin Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jawab Hamidani abdi Hamba ku sedang memujiku Apabila anda membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Maka Allah katakan Hamba ku sedang mengagungkan diriku Dan apabila anda katakan Maliki yaumid din Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjawab Majadani abdi Hamba ku sedang membesarkan diriku Dan begitu seterusnya Dan Di dalam salat Dalam kondisi yang paling dekat kita dengan Allah Adalah saat kita sujud Karena sujud itu perendahan diri yang luar biasa Antara kita kepada khaliknya Makanya karena salat Adalah Munajatnya kita dengan Allah Kita sedang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka jangan pernah tinggalkan salat Terutama salat wajib Kalau bisa kita tambah dengan salat-salat sunnah Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan Waju'ilah Kurratu ayni Kurratu aynin lifi salati Dan Allah jadikan Penyujuk mata untukku Adalah salatku Bahkan dia mengatakan kepada Bilal ya Bilal arih Nabi SAW Wahai Bilal Marilah kita istirahat dengan Allah Marilah kita beristirahat dalam salat Supaya kita bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi salat itu adalah perjumpaan kita di dunia Maka siapa yang banyak melaksanakan salat Baik wajibnya atau yang sunnahnya Maka dia akan banyak berjumpa dengan Allah di akhirat Maka jangan pernah tinggalkan salat Kemudian yang kedua perjumpaan kita dengan Allah Saat Badan kita lewat mulut kita Kemudian diletakkan di kain kafan Kemudian diangkat oleh para malikat kelangit Kemudian dibukakan pintu pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh Maka ruh akan dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah perjumpaan kedua Ruh ini akan dihadapkan kehadapan Allah Dengan catatan yang mengikutinya Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan Angkat catatannya Letakkan di tempat yang paling tinggi di sorga Dan kembalikan ruhnya ke dalam jasad Maka ruh itu setelah berjumpa dengan Allah Kemudian dikembalikan ke dalam jasadnya Setelah berjumpa dengan jasadnya Maka datang malaikat mungkar dan nakir Bertanya siapa Rabbimu Siapa Nabimu Dan apa agamamu Tapi kerana dia seorang mu'min Dia mampu menjauh dan mengatakan Allah Rabbimu Muhammad, Nabiku dan Islam agamaku Maka ketika itu Dikatakan kepadanya Ang sadaqa abdi hambaku telah benar Bentangkan pintu dari sorga Hantar makanan dari sorga Hantar pakaian dari sorga Kemudian datang orang yang indah Yang tampan Kemudian bercerita Sampai akhirnya menjadi temannya di kuburannya Dan tidak sadar kiamat sudah dibangkitkan Ini yang kedua Yang ketiga Perjumpaan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Saat kita berada di padang mahsyar Saat kita berada di padang mahsyar Maka Allah subhanahu wa ta'ala firmankan Wa ja'a rabbuka wal malaku safhan safhan Dan Rabb akan datang Di hadapan halayak makhluknya Sementara malaikat akan bersaf-saf Berbaris-baris Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Akan datangkan jahannam Waji'a bi jahannam Maka jahannam kemudian akan didatangkan Dan jahannam memiliki 70 ribu tali kekang Dan setiap satu tali kekang digeret oleh 70 ribu malaikat Saking besarnya Kemudian manusia akan disaksikan dengan Pandangan yang sangat-sangat mengkhawatirkan Jahannam di depannya Kemudian di setelah ada proses Yang disebut dengan Di mana catatan kita akan Diterbangkan ada yang mengambil dengan Tangan kanan, tangan kiri dan di belakang punggung Kemudian setelah itu terjadi hisab Kemudian setelah itu terjadi mizan timbangan Dan begitu selanjutnya Dan tentu Perjumpaan yang terakhir dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah takdirkan kita masuk syurga Adalah langsung melihat wajah Allah Ru'yatullah Dan ini Kenikmatan yang tidak Ada bandingannya di syurga Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara kepada penduduk syurga Di balik tabir dan tabirnya Allah subhanahu wa ta'ala Cahaya Maka Allah mengatakan Saluni masyik tum Fahada yaumun mazid Mintalah kepadaku Mintalah kepadaku Ini hari tambah nikmat untuk kalian Maka penduduk syurga mengatakan Ya Rab Alam tubayid wujuhana Watudkhilanal jannah Bukankah engkau sudah memutihkan wajah-wajah kami Bukankah engkau sudah masukkan kami ke syurga Bukankah engkau sudah mengeluarkan kami dan neraka Sudah cukup biaran Tapi Allah mengatakan Saluni masyik Minta Minta Maka Kemudian mereka meminta Agar Allah Meredai Mereka tinggal di syurga Dan Allah tidak pernah murka Sedikitpun Karena kalau Allah murka Maka nasibnya sama dengan Adam Dikeluarkan dari syurga Kemudian permintaan yang kedua Agar mereka bisa melihat wajah Allah Karena Nabi Musa pernah melihat wajah Allah di dunia Meminta untuk dilihatkan wajah Allah Kalau di dunia Allah katakan Lantaran engkau tidak bisa melihat Akhirnya kemudian Allah singkap tabirnya Dan tabir Allah cahaya Tiba-tiba Semua penduduk syurga melihat Allah subhanahu wa ta'ala Mereka mengatakan Demi Allah Tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan Ru'iyatullah Melihatnya kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka barang siapa Yang selalu berjumpa dalam salat di dunia Maka di akhirat kelak di sorga Kita paling sering Berjumpa dan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala Ma'asyurah muslimin Wal muslimat Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Bapak-bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini penafsiran yang pertama dari kalimat al-mulaki Fa-mulaki Bahwa kita akan berjumpa dengan Allah Tapi ada sebagian para ulam mengatakan Bahwa kalimat fa-mulaki Bahwa kita akan berjumpa dengan amalan kita Perjumpaan kita dengan amalan kita Itu bisa terjadi di dunia Dan juga akan terjadi di akhirat Pertama Kita akan berjumpa dengan amal kita di dunia Bahwa setiap amal kebaikan Pasti ada pengaruhnya Dan kita akan merasakan Sebagaimana amalan buruk pun Ada pengaruhnya dan kita bisa rasakan Makanya sebagian ulamah salaf mengatakan Terkadang dosa itu Memiliki pengaruh kepada keluarga dan kendaraan Sehingga kalau seandainya kita diuji Anak kita nakal Kemudian suami istri sering bertengkar Atau ada masalah dengan keluarga Berarti ada masalah dengan amal kita Atau seandainya anda diberikan kendaraan Asi rusak saja Asi mogok terus Bulat bali masuk bengken Tidak berkah kendaraannya Berarti ada masalah dengan amalan kita Sebab kalau amalan kita baik Pasti Allah akan berkahi keluarganya Allah berkahi anak-anaknya Allah berkahi orang tuanya Allah berkahi tetangganya Bahkan Allah berkahi juga Sampai kepada kendaraannya Tapi kalau seandainya kita suka maksiat kepada Allah Maka terkadang pengaruh maksiat itu menjadikan Anak-anak menjadi nakal Pasangan suami istri bertengkar Dan akhirnya berakhir dengan perceraian Bermasalah bertengkar selalu dengan tetangganya Kendaraan asik bulat balik Mogok dan rusak dan begitu serusnya Karena amalan itu bisa kita rasakan ada di dunia Hasilnya Dan anda bisa coba Coba anda satu bulan ini betul-betul tutup keran maksiat Buka keran ibadah Buka keran amal salih Maka anda akan merasakan kelezatan hidup di dunia ini Tapi kalau sebaliknya Anda buka keran maksiat dalam satu bulan Maka kehidupan anda tidak akan pernah tenang Saya Garanti tidak akan pernah tenang Karena maksiat itu membawa pengaruh keburukan Kemudian yang kedua Amalan juga akan menjumpai kita saat kita berada di alam barzah Ketika Tiba-tiba orang yang dimasukkan ke dalam kuburan Hidup sendiri yang dikuburan Ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Kalau seandainya anda hidup sendiri di kamar Di kurung Tidak bisa keluar Satu bulan saja Tentu anda akan suntuk luar biasa Bosan Apalagi tidak ada hiburan Tidak ada TV Tidak ada handphone Tidak ada apa-apa Hanya suruh berdiri duduk dalam ruangan Satu bulan saja Mungkin anda stres Macam mana orang yang masuk kuburan Sendirian dalam kuburan Menunggu kiamat dibangkitkan Coba anda renungkan Anda tidak ada kawan di situ Sendirian dalam kuburan Menunggu kiamat Sementara orang yang meninggal Sejak zaman Adam sampai hari ini Kiamat tidak dikiamat-kiamatkan Atau dari zaman Nabi SAW meninggal sampai hari ini Kiamat pun tidak kunjung datang Berapa lama dia harus tinggal di kuburan Tetapi bagi orang-orang yang beriman Tiba-tiba datang seorang yang tampan Seseorang yang wangi Seseorang yang menyenangkan Seseorang yang ganteng Mengasihkan Tiba-tiba datang Kemudian ngajak bicara Ngajak ngobrol Kemudian tanpa sadar Tiba-tiba kiamat dibangkitkan Dan orang ini memberitahu Bahwa Allah sudah memberi Memerintahkan Israfil Untuk meniupkan sangka kanannya Dia sangka di kuburan dia itu Sudah lama Baru sebentar Padahal sudah lama Maka dia pun mengatakan Ya Rabb Akimis Sa'a Akimis Sa'a Ya Rabb Tegakkan kiamat Tegakkan kiamat Karena saya bisa kembali Biar saya bisa kembali Menemui Keluargaku Istanaku Dan hartaku Maksudnya disohkan Tapi kalau dia tidak beriman Banyak melakukan dosa Banyak melakukan maksiat Justru temannya adalah Orang yang paling buruk Yang tuli Yang putah Yang menyeramkan Yang di tangannya ada gada Yang setiap hari memukul kita Seandainya kita dalam ruangan Tidak disiksa pun kita sudah boring Apalagi dihadapkan dengan orang Yang menyiksa kita dalam ruangan Itu Dan itulah gambaran Yang akan terjadi dalam kuburan Na'ulubillah Kemudian Kelak di padang masyar Kita pun akan menjumpai Amalan kita Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian terbangkan Catatan-catatan amal kita Maka ada orang yang mengambil Dengan tangan kanannya Dengan tangan kirinya Di balik punggungnya Dan itu menunjukkan bahwa Seseorang akan mengetahui Dan mendapatkan amalannya Bahkan ketika ditimbang Kalau seandainya catatan kebaikannya Yang berat Maka timbangan itu Akan memberatkan dirinya Tapi kalau ringan Maka Allah mengatakan Kalau timbangannya baik Maka dia akan diberikan Kehidupan yang layak Yang diri-diri Allah Dia dimasukkan ke dalam sorga Tapi kalau timbangan baiknya Ringan Timbangan buruknya berat Maka dia akan dimasukkan Ke neraka Dan tentunya Amalan akan kita dapati Di dua tempat Kalau anda melakukan amal baik Maka anda pantas Mendapatkan sorga Tapi kalau anda Beramal dengan Amal keburukan Maka tentu pantas Bagi anda masuk neraka Waman ya'amal mithqala dharatin Khaira yara Waman ya'amal mithqala dharatin Syarra yara Wallahu'ala bisawab Ini yang bisa saya sampaikan Terima kasih